Halo, balik lagi di channel Youtubenya PT Indotara Persada. Balik lagi dengan saya, Staff Engineer PT Indotara Persada. Kali ini saya kedatangan unit terbaru dari Demolition Hammer Orion DH1307. Dan, unit ini memiliki berbagai macam fitur unggulan di dalamnya. Nah, untuk detailnya mari kita saksikan video ini sampai selesai. Buat kalian para pengusaha dan calon pengusaha, pastikan anda subscribe channel ini. Dikarenakan channel ini sangat-sangat membantu anda dalam mendevelop bisnis anda menjadi bisnis yang lebih baik lagi. Dikarenakan kalian juga bisa melihat alat-alat industrial, permesinan industrial maupun komersial yang tentunya bermanfaat untuk mengembangkan bisnis anda. Dan, jadilah bagian dari komunitas pengusaha sukses yang selalu mampu memberikan inovasi dan berkembang bersama kami tim PT Indotara Persada. Dan, next kita lanjut ke pembahasan unit dari Demolition Hammer DH1307. Ini merupakan seri dari Heavy Duty Power Tools yang ada di Orion dan ada di PT Indotara Persada. Kemudian, unit ini dilengkapi dengan case box ataupun copper untuk membawanya kemana saja itu lebih mudah. Dan, ini didesain dengan sangat-sangat ergonomis, tidak membuat atau menjadikan si pembawa alat ini tidak mudah lelah atau mengakibatkan fatigue pada titik-titik tertentu di persendian ini. Sehingga didesainlah sebuah copper atau case box seperti ini yang memudahkan kita membawa kemana saja dan penerbatannya pun sangat-sangat efektif ya. Tidak menimbulkan keletihan ataupun kelelahan. Nah, di handle-nya ini sudah sangat nyaman ya. Dibuat grip seperti ini supaya tidak mudah lepas saat kita membawanya. Nah, dan kita lihat ini segelnya bisa kita buka terlebih dahulu. Saya juga penasaran ya, gimana sih untuk unit dari si Demulsion Hammer DH1307 ini. Dan, kita lihat unitnya. Di depan kita sudah ada unit Demulsion Hammer DH1307 ini ya. Kita lihat ya, di paket pemilihan itu selalu dilengkapi dengan manual book dan ada carbon brush-nya juga ya. Dilengkapi dengan carbon brush tambahan dan dilengkapi dengan grease ya. Ini grease bisa kita lumasi gear-gear yang ada di unit ini dan dilengkapi dengan chisel yang sangat-sangat besar. Ini ada flat chisel ya, ini dimensinya 22 mini dan yang ini ada pointed chisel. Nah, ini bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita saat di lapangan. Oke, setelah kita rapihkan ya, kita bisa melihat betapa gaharnya, betapa besarnya dari mesin ini ya. Dengan spesifikasi yang sangat-sangat memumpuni ya. Dengan bobot yang hampir 30 kg, tepatnya di 27 kg. Nah, ini bobot yang sangat-sangat berat ya. Karena terbuat dari metal semua ya, besi-besinya. Kemudian dilengkapi dengan cet finishing coating powder terbaik di kelasnya. Dan juga memiliki spesifikasi yang sangat-sangat gahar ya tentunya. Di bagian sini sudah ada pin standby-nya ya. Supaya kita melakukan penghancuran terhadap kayak misalnya batu ataupun beton ya. Baik itu di proyek-proyek konstruksi maupun proyek-proyek infrastruktur itu biasanya kita menggunakan ini ya. Buat menghancurkan asfal ataupun hal-hal lain lah yang berkaitan dengan proyek konstruksi. Dan ini sangat-sangat memumpuni ya. Baik dari rate input powernya itu mencapai 2000 Watt itu sudah sangat-sangat besar. Dan itu bisa menghasilkan impact rate di 55 Joule. Dan itu sudah sangat-sangat besar ya ketika kita akan menggunakan ini untuk melakukan penghancuran ataupun pembobokan ya. Di area-area proyek konstruksi dan itu sangat-sangat bisa membantu kita melakukan pekerjaan tersebut. Dan unit ini juga menggunakan listrik 1 pas 220 V 50 Hz dan sangat mudah ya ketika kita ingin menggunakan unit ini ya. Dikarenakan unit ini juga sudah dilengkapi dengan kabel yang begitu cukup besar. Memiliki ukuran 2x1 mm ya. Dan memiliki panjang 2 meter ini panjangnya. Sangat-sangat berkualitas ya kabelnya juga sangat bagus ini. Dengan rate input power yang begitu besar ya tadi. Mencapai 2000 Watt menghasilkan RPM yang begitu besar juga itu mencapai 1900 RPM. Jadi sudah sangat-sangat maksimal ya putaran mesinnya. Menghasilkan impact rate yang begitu besar juga 55 Joule. Dan itu akan memudahkan kita melakukan sebuah penghancuran ya. Baik itu dari batu, beton, dinding ataupun bongkahan-bongkahan bebatuan lainnya. Nah ini akan sangat membantu kita dalam hal tersebut. Dan juga unit ini selalu ya unit-unit orient lainnya itu selalu dilengkapi dengan masa garansi selama 1 tahun full. Dan didukung dengan layanan teknisi selama 24 jam. Dan jika kalian ingin membelinya, tadi ya dengan bahan pertimbangan-pertimbangan masa garansi. Tadi sudah terjawab yaitu selama 1 tahun full. Dan bagaimana impact rate-nya tadi 55 Joule sudah sangat-sangat besar. Dan unit ini memiliki berat mencapai 27 kg. Dan di bagian bodinya juga nih ya, kalau kita lihat nih di bagian motorannya yang ada di sini. Itu dilengkapi dengan sirip-sirip seperti ini ya. Selalu khas dengan desain sirip-sirip seperti ini untuk menghantarkan panas lebih merata, tidak terpusat. Kemudian juga di bagian kanan-kirinya ini ya, dilengkapi dengan lubang-lubang angin. Supaya airflow-nya akan sangat-sangat bagus, tidak membuat mesin menjadi overheat. So, buat kalian yang ingin membelinya, bisa langsung mengunjungi berbagai macam marketplace dari PT Indutra Persahada dengan link sebagai berikut. Dan buat kalian yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung mengunjungi alamat berikut ini. Yaitu ada di showroom Graha PT Indutra Persahada. Buat kalian juga, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube-nya PT Indutra Persahada. Supaya kalian mendapatkan update-update terbaru dari unit-unit yang berkualitas di PT Indutra Persahada. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!